Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Salam Pancasila Bapak-Ibu yang saya hormati Bulan Kemerdekaan tahun 2024 ini Saya yakin merupakan sebuah rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang paling istimewa Karena caranya ada yang di Jakarta Ada juga yang di Ibu Kota Nusantara Temanya Nusantara Baru Indonesia Maju Yang sudah dirilis pada tanggal 24 Juni yang lalu Dan ini sekaligus menunjukkan transisi perbindahan Ibu Kota Dari Jakarta ke Nusantara Dan sekaligus juga ini adalah transisi untuk keberlanjutan pemerintahan Ke pemerintah yang baru nanti Rangkaian bulan kemerdekaan pada tahun ini Seperti tahun yang lalu akan dibuka dengan pikir dan doa kebangsaan Yang diselenggarakan di Istana Merdeka Nanti petang Diadiri oleh para ulama dan pemimpin agama Diikuti oleh para peserta Lebih dari 3.000 peserta Setelah itu Seperti juga tahun-tahun sebelumnya Ada rangkaian kegiatan lain Kemudian upacara pengukuhan paski braka oleh Bapak Presiden Itu akan diselenggarakan di IKN Kemudian upacara penganugerahan tanda kehormatan Itu dilaksanakan di Istana Negara di Jakarta Kemudian pidato kenegaraan dan penyampaian RAPBN dan nota keuangan Diselenggarakan di Gedung Nusantara Gedung MPR, DPR, DPD Kemudian yang istimewa Apel kehormatan dan renungan suci Diselenggarakan di dua tempat Yaitu di Taman Makam Palawan Kalibata Dipimpin oleh Bapak Wakil Presiden Kemudian di Taman Kusuma Bangsa Di Ibu Kota Negara Di IKN, Kota Negara Nusantara Dipimpin oleh Bapak Presiden Itu diselenggarakan dini hari Tanggal, pukul 00, tanggal 17 Agustus Kemudian Paginya upacara detik-detik proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Waktunya Waktu detik-detik proklamasi Itu mengikuti waktu Indonesia Barat Nah upacaranya Tata upacara militer Itu dilaksanakan di IKN Dengan inspektor upacara Bapak Presiden Sedangkan Acara upacara di halaman Istana Merdeka Jakarta Itu mengikuti tata upacara militer di IKN Kemudian Upacara penurunan bendera Sang Merah Putih Juga diselenggarakan di dua tempat Baik di IKN Maupun di halaman Istana Merdeka Jakarta Itu agenda pokoknya Selain agenda-agenda pokok tersebut Ada juga Yang menarik Ada prosesi kirap Pengiriman duplikat bendera Pusaka Sang Merah Putih Dan naskah proklamasi Dari Monas Ke IKN Kemudian Juga Ada pameran bersama Arsip kepresidenan Judulnya aja sangat menarik Mari kemari ke Nusantara Jadi Diselenggarakan di Galeri Emeria Sunasa Taman Ismail Marsugi Mulai tanggal 8 Sampai tanggal 20 Agustus tahun 2024 Yang memamerkan Arsip dan memorabilia Terkait Ibu Kota Negara Bahwa kita punya sejarah panjang Mengenai Ibu Kota Negara Mulai dari era sebelum kemerdekaan Indonesia Merdeka Era di Presiden Soekarno Presiden Soeharto Karena kita juga pernah mengalami Pindah Kota Hingga Era Nantinya Di Ibu Kota Nusantara Ini Pameran bersama Arsip Kepresidenan ini Diselenggarakan oleh Kementerian Sekretara Negara Kementerian PUPR Otoritas IKN Andri Pemprov DKI Dan juga Kearsipan Pemprov DY Nah itu Mari kita meriahkan Bulan Kemerdekaan ini Kami mengajak Bapak Ibu Masyarakat Indonesia Di seluruh wilayah Indonesia Bapak Ibu Pimpinan Organisasi Pemerintahan Organisasi Sosial Keagamaan Dan juga Para Pelaku swasta Serta juga KPRI Dan Perwakilan Kantor Perwakilan Indonesia Di Luar Negeri Untuk Memeriahkan Bulan Kemerdekaan ini Dengan Berbagai Kegiatan Yang Positif Dan Memengembirakan Sadu Hikmat Tetapi Juga Meriah Dan mohon Mulai hari ini Dan saya lihat Sudah mulai Kita semua Mengibarkan Bendera Merah Putih Selama Satu bulan Penuh Hingga Tanggal 31 Agustus Nanti Dan juga Jangan lupa Mempercantik Bangunan Jalan-jalan Lingkungan Dengan Ornamen Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Yang Saya yakin Bapak Ibu Sekemunya Sudah bisa Memperoleh Softfilenya Di website Dan media Sosial Kementerian Sekretariat Negara Nah nanti Beri hal Bagaimana Kesiapan Di IKN Dan Penyelenggaraan Di sana Yang juga Pasti sangat Menarik Saya persilahkan Nanti Bapak Menteri BPR Yang sekaligus BLT Kepala Otoritas IKN Juga Pak Kaset Pres Pak Wamen ATR Yang sekaligus Wakil Kepala Otoritas IKN Untuk Menjelaskan Lebihnya Saya kira Itu pengantar Dari saya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya berisakan Pak Menteri BPR Terima kasih Pak Sekrek Pak Sekrek Pak Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berkankan sekalian Jurnalis yang saya Banggakan Untuk Kesiapan Prasarana Dan Sarana Nusantara Ibu kota kita Nusantara Dalam rangka 17 Agustus 2024 Dapat kami Jelaskan Sebagai Berikut Pertama Tentang Konektivitas Konektivitas Akses Ke ibu kota Negara Atau ibu kota Nusantara Dapat diakses Melalui dua Jalan Dari Balikpapan Dari Airport Sepinggan Pertama Melalui Jalan Tol Yang Insya Allah Sudah siap Kemarin Sudah ditinjau oleh Bapak Presiden Dan kita semua Naik motor Di sana Itu sampai Dengan Jembatan Pulau Balang Kemudian Menuju ke IKN Melalui Jalan Nasional Panjangnya Kalau melalui Jalan Tol 88 Kilometer Dapat ditempuh Sekitar 90 Menit Kemudian Alternatif Kedua Menuju Ke IKN Dapat Ini semua Melalui Jalan Tol Balikpapan Samarinda Yang tadi Alternatif Pertama Melalui Exit Kilometer 11 Dari Jalan Tol Balikpapan Samarinda Kemudian Menuju Pulau Balang Dan Simpang Rigo Kemudian Ke IKN 88 Kilometer Alternatif Kedua Masih Dari Jalan Tol Balikpapan Samarinda Exit Kilometer 38 Kemudian Melalui Jalan Nasional Samboja Dengan Dengan Waktu Tempuh Sekitar 150 Menit Oke Hampir 2 jam Sekarang Sehingga Alhamdulillah Alhamdulillah Kami 2 minggu Di sana Juga Tidak Hujat Namun Demikian Sampai Dengan Tanggal 14 Nanti Kira-kira Masih Yang tadinya Harus 2200 Mungkin Masih Kurang 300 Sehingga Belum Jadikan Di Darat T Besawat Tapi Dengan Helikopter Sudah Bisa Sehingga Alternatifnya Adalah dari Balikpapan Ke IKN Melalui Dua Alternatif Jalan Tadi Kalau Jalan-Jalan Di Kawasan Apa Kalapan Inti Di KIPP Atau Kawasan Inti Pusat Pemerintahan Tadi Tempat Fokus Pengelanggaraan Lupacara Kami Sudah Di Sebagian Jalan Sudah 100% Di Asfal Kemudian Dia itu Di Sungguh Barat Sungguh Timur Grand Rit Dan Sebagian Ada Tayangan Tapi Mohon Maaf Sepanjang Kira-kira 7 Kilometer Itu Sudah Bisa Dilalui Untuk Para Tamu Termasuk Untuk Operasi Autonomous Rail Transport ART Itu Nanti Bisa Dioperasikan Di Sana Oleh Kementerian Perhubungan Akses Menuju Istana Negara Jadi Sana Sekarang Istana Negara Itu Adalah Yang Di bawah Yang Purama Putih Kemudian Istana Garuda Adalah Istana Garuda Itu Kantor Presiden Kantor Presiden Diberi Nama Oleh Bapak Presiden Istana Negara Sedangkan Istana Presiden Namanya Istana Negara Istana Garuda Istana Negara Istana Garuda Itu Ada Kantor Presiden Di Belakang Yang Garuda Dan Istana Presiden Itu Namanya Sekarang Istana Negara Dapat Dilah Di Tempat Dicapai Melalui Sumbu Barat Dan Sumbu Timur Melalui Kerbang Istana Semuanya Sudah Bisa Terus Terjangkau Kemudian Yang Kedua Tentang Istana Negara Dan Istana Garuda Istana Negara Lapangan Upacara Setah Podium Dapat Dibunakan Untuk Kegiatan Upacara 17 Satu Susah Sekarang Sudah Mulai Dipersiapkan Tenda Podium Untuk Upacara Nantinya Semua Menurut Kami Untuk Perasalanannya Di Istana Negara Sudah Siap Sekarang Sedang Dilengkapi Dengan Loose Furniture Jumit Meja Lukisan Lampu Lampu Yang memang Ditangani Langsung Kemen Seknek Kami Melakukan Furniture Yang Fix Tapi Kalau Yang Loose Furniture Lepas Itu Kemen Seknek Sekarang Dalam Rahat Pengisian Dan Pemasangan Mudah-mudahan Nanti Pada Tanggal Sebelum 12 Agustus Sudah Lengkap Semua Di Istana Garuda Progresnya Sudah 99% Sama Dengan Istana Negara Tadi Sekarang Dalam Rangka Kelengkapan Pemasangan Pemasangan Loose Furniture Yang Sudah Barangnya Semua Sudah Ada Di Istana Di IKM Kantor Kementerian Koordinator Jadi Disana Ada Empat Kemenko Kantor Kemenko Masing-masing Kemenko Ada Empat Tower Jadi Ada 16 Tower Disana Nanti Sekarang Progresnya Lebih Dari 80% Kementerian Koordinator Pertama Satu Akan Dimanfaatkan Dan Selesai Satu Tower Kementerian Koordinator Dua Selesai Satu Tower Dalam Rangka 17 Ini Semua Selesai Pada Akhir 2024 Ini Semua Sampai September Nanti Koordinator Tiga Ada Dua Tower Yang Selesai Sebelum 17 Ini Dan Koordinator Tiga Tower Masing Tower Yang Berfungsi Tadi Semua Ada Dua Sampai Tiga Lantai Untuk Menampung ASN Dan Petugas Supacara Jadi Kementerian Kementerian Satu Dua Tiga Empat Masing Masing Empat Tower Untuk 17 Agustusan Menko Satu Satu Tower Akan Difungsikan Kementerian 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 Satu Tower Difungsikan Kementerian 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 Dua Tower Difungsikan Dan Kementerian 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 Tiga Tower Difungsikan Total Tujuh Tower Akan Berfungsi Itu Di Sekitar Labang Upacara Di Subuh Kebangsaan Jadi Insyaallah Semua Sudah Kecapkan Dengan Listrik Air Tambahan Toilet Toilet Semua Sesuai Dengan Peserta Upacara Yang sudah Disiapkan Yang Terlebih 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 untuk ASN sendiri. Kemudian untuk penataan kawasan plaza ceremony, jadi di depan kantor-kantor Kemenko itu namanya plaza ceremony akan difungsikan untuk ceremonial round, jadi untuk perayaan juga, jadi crowd masyarakat yang akan ada di sana juga kita tempatkan di situ termasuk ada forest trail yang ada di situ, itu semua akan difungsikan, toilet-toilet umum, galeri UMKM akan kita siapkan sebagai kemeriahan 17 khususan di situ yang semuanya dapat menampung 4.000 orang, undangan dan panitia pendukung, jadi di plaza ceremony akan ada kelamaian Bapak Presiden minta ada kesenian-kesenian juga di situ kesenian untuk bisa memeriahkan 17 khususan ini yang akan kita tempatkan di plaza ceremony dengan daya tampung 4.000 orang sedangkan di tempat yang lain di Beranda Nusantara yang antara lain adalah Taman Kusuma Bangsa yang tadi disebutkan oleh Pak Seknek untuk upacara pertama kali oleh rundungan suci tanggal 17 dini hari nanti disana ada gedung termasuk dengan di Beranda Nusantara tersebut kemudian untuk perumahan kesiapannya gunian ASN akan difungsi akan selesai 100% minimal 8 tower kita targetkan 14 tower tapi yang kami laporkan pada hari ini yang sudah siap 8 tower tapi nanti pada saat 17 khususan sudah siap 14 tower fornis air restrik sudah siap semua masing-masing terdiri dari 60 gunian masing-masing gunian ada 3 kamar jadi 1 tower terdiri dari 60 unit masing-masing 98 meter persegi dengan 3 kamar jadi bisa kita hitung nanti pesertanya kemudian rumah jabatan menteri akan berfungsi sekurangnya 14 unit dari 34 yang kita bangun sudah masing-masing juga sudah lengkap dengan koran apa mebelernya ini semua akan diatur pemanfaatannya oleh segmek ya untuk tamu-tamu untuk para tamu dan para peserta pacaran jadi gunian ASN rumah menteri semua diatur langsung oleh segmek pemanfaatannya dalam rangka 17 Agustus ini air minum air minum Alhamdulillah sejak tanggal 20 Juli kemarin sudah kita running test 1, 2, 3 dan sudah sampai saat ini mungkin nanti sudah sampai ke lingkungan setnek termasuk Istana Garuda dan Istana Presiden yang Ibu Bapak sekalian saksikan saya minum untuk air minum itu itu di IPA jadi kualitas air sebagai hasil instalasi penyinaan air minum sudah standar bahkan insya Allah lebih baik dari air minum kemasan oke dimana nanti itu kan melalui pipa 5-16 kilo ke reservoir kemudian 22 km didistribusikan ke persil-persil nah ini nanti setiap persilnya harus dites air minumnya atau air kualitas airnya mungkin berubah dari IPA sampai dengan ke persil kami harapkan tanggal 10-11 nanti saya akan minta Sukopindo untuk ngecek kalau yang kemarin baru dicek internal dari Balai Teknik Air Minum PU nanti kalau untuk kebetulan atau kebetulan umum saya minta Sukopindo yang akan mengecek sehingga fair oke semuanya akan siap pada tanggal 17 Agustus insya Allah bisa air minumnya embung sebagai estetika satu kota selesai 15 embung kemarin yang ditinjil Bapak Presiden salah satunya adalah embung di dekir KIPP untuk konservasi air jadi embung di sana selain untuk estetika kota juga untuk konservasi air dan sekarang dipangun sekitar 30 embung tapi yang sudah selesai 100% ada 15 nanti akan diperbanyak lagi mudah-mudahan sampai dengan 60 embung itu bukan embung kekuatan tapi riparian jadi kita mengikuti kontur-kontur galeri gali 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 air namanya riparian namanya kita apa bikin bendung sehingga bisa mewadai air yang ada di situ ya jadi itu embung riparian jadi bukan kita gali kita bikin bendung hendak itu tapi mengikuti alur-alur sungai yang ada di situ saya kira itu apa yang kami bisa laporkan intinya bahwa prasarana siap untuk dilakukan pelaksanaan upacara 17 Agustus 2024 ini terima kasih terima kasih Pak Menteri PU jadi memang untuk penyegarkan upacara ini sekaligus mendorong kita untuk percepatan penyediaan infrastruktur dan seperti yang Bapak Ibu dengarkan dari penjelasan Pak Menteri PU banyak sekali pernek-pernek yang harus disiapkan walaupun demikian kami tegaskan bahwa kita tidak bisa membuka peserta upacara 17 Agustus dalam jumlah orang yang terlalu banyak dari luar sebab infrastruktur perhotelan di IKN sangat-sangat terbatas kemudian jalur transportasi maksudnya jalan juga tidak bisa menampung volume kendaraan yang terlalu banyak dan juga kita harus memikirkan juga transportasi di internal IKN parkir dan lain-lain dan oleh karena itu kami mohon pengertian dari Bapak Ibu semuanya bahwa kita tidak bisa memfasilitasi kepesertaan peserta upacara Agud RI di IKN dalam volume yang banyak jadi kita akan sangat-sangat terbatas saya persilahkan maka dari itu di IKN maupun di Jakarta upacara penyelenggaraan 17 Agustus dengan undangan kurang lebih yang di IKN itu kami mempersiapkan seribu di pagi hari dan sore hari seribu plus yang 380 adalah di Menhor untuk di Jakarta 1500 pagi dan 1500 sore tadi Pak Menteri BIPR menjampaikan ada tambahan lokasi di Plaza Seremoni itu diantara lapangan hijau dan gedung Menko ya Pak ya nah itu kami persiapkan juga kurang lebih seribu 500 nanti menggunakan tenda-tenda dan rekan-rekan hati yang diundang atau masyarakat bisa juga menyaksikan dari sana yang tidak tertampung tentunya di IKN kami mengharapkan bisa diundang juga di Jakarta jadi acara 17 Agustus nanti pada tanggal 17 ada di dua tempat tata upacara militer berada di IKN dimulai pukul 11 dan tentunya disesuaikan dengan waktu Jakarta adalah pukul 10 apa yang akan dilakukan di Istana Jakarta adalah tambahan hiburan jadi nanti dikombinasikan teman-teman bisa lihat di media antara Jakarta dengan DKN itu tetap menyambung dan waktunya semuai bersamaan tetapi nanti dimulai susunan acaranya itu 8.30 8.30 itu mulai acara kegiatan hiburan itu nanti diambil alih pada pukul 11 atau pukul 10 waktu kosong-kosong waktu Jakarta Bapak Presiden dengan Bapak Presiden terpilih akan berada di IKN dan Bapak Wakil Presiden dan Wakil Presiden terpilih berada di Jakarta bersama undangan yang lainnya para menteri nanti atas arahan Pak Mesesek terbagi dua yang tadi kami sampaikan mau dimaklumi semua adalah sangat terbatas terkait rangkaian tadi Pak Menteri sudah menyampaikan saya tidak mengulangi mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 17 kita penuh dengan kegiatan semarak dan ulang tahun Republik Indonesia dimulai malam ini adalah zikir kebangsaan di Jakarta dan dimulai dari Jakarta nanti diakhiri di tanggal 17 di KM dan tentunya Jakarta tadi rangkaian sudah disampaikan nanti kalau ada pertanyaan kami akan menjawabnya kami kembalikan ke Pak Menteri terima kasih jadi sekali lagi saya tegaskan peserta upacara di IKN sangat-sangat terbatas dan diprioritaskan untuk masyarakat lokal di Kalimantan Timur di kabupaten sekitar dan juga dari Balai Papan dan Samarinda karena begitu kita BPU tentu saja disitu karena kalau pesertanya jauh dari luar itu artinya butuh transportasi butuh akomodasi dan seterusnya baik transportasi antar kota transportasi di internal Kalimantan Timur dan semuanya itu dengan segala keterbatasan jadi kami mohon dengan maaf sebesarnya Bapak Ibu yang berminat untuk ke IKN ini harus menahan diri tahun depan saja karena ini akan sangat-sangat terbatas dan kita mayoritas peserta upacara yang jumlahnya kelihatan cukup besar itu mayoritas dalam masyarakat lokal karena sekali lagi infrastruktur yang sangat berbatas Pak Wamin barangkali ada tambahan cukup terima kasih kalau begitu ada pertanyaan barangkali terima kasih terima kasih terima kasih